Banyak hadis yang menceritakan berkenaan dengan orang yang tidak punya sifat lemah lembut adalah orang yang diharamkan daripada segala kebaikan. Orang yang diharamkan segala kebaikan adalah orang yang tidak mahu berusaha untuk bersikap lemah lembut. Yang ini cukup kepada seorang itu rugi daripada segala kebaikan kalau ada peluang untuk bersikap lemah lembut, dia tidak mahu bersikap lemah lembut. Zaman kita sekarang ini zaman panas barang. Orang lebih mengedepankan marah berbandingkan mengedepankan sikap lemah lembut. Anasir-anasir yang ada di sekeliling kita selalu mengundang kepada kita mengedepankan emosi berbandingkan mengedepankan kita untuk diam sebelum bersikap lemah lembut. Mulakan untuk bersikap lemah lembut dengan diam terlebih dahulu. Dan tidak menjadi orang yang mudah diusik sikit melenting. Kontrol. Bila mana nak marah, pikir dulu. Adakah marah ini sebabnya betul atau tidak? Sebelum kita melihat tindakan apa, kalau sebabnya betul, marah yang bagaimana perlu saya ambil. Tapi kalau dia tidak lihat sebabnya apa, langsung marah. Macam mana akan menjadi betul itu tindakan marah kalau dia tidak pikir sebabnya betul atau tidak? Lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang, hantar SMS saja, terus melenting marah. Tunggu dulu berita itu betul atau tidak? Ayat dalam surat Al-Lisa berkaitan rapat dengan media sosial. Dengan informasi yang tidak jelas, yang ramai daripada umat Islam khususnya menjadi korban kepada media sosial. Allah ya Rasulullah bagi nasihat kepada aku, Nabi kata jangan marah. Minta lagi nasihat, Nabi kata jangan marah. Sampai tiga kali, Nabi kata jangan marah. Macam mana orang itu untuk tidak marah? Seseorang itu bukan tidak boleh punya sifat marah. Sifat marah, sifat semula jadi ada kepada seseorang. Yang tak boleh itu adalah mengedepankan marah atau mendahulukan marah di tempat yang dia mampu untuk menahan marah. Atau marah di tempat yang dia bukan sepatutnya marah. Itu yang dilarang kita untuk marah. Tapi kalau marah di tempat yang dibenarkan, silahkan saja. Nabi pun pernah marah juga, tapi di tempatnya marah. Dan dalam hadith Nabi SAW dikatakan, Nabi tidak pernah marah kepada perkara yang menyentuh kepada dirinya. Tapi bila mana kehormatan Allah SWT, hukum hakannya Allah SWT dilanggar, tak ada orang marah seperti marahnya Nabi. Kalau datang seorang bernama Usama Ibn Zaid, orang yang paling disayang oleh Nabi. Meminta kepada Rasulullah agar supaya ada seorang yang dia mencuri di zaman baginda Rasulullah, yang akan dijatuhkan hukum kepadanya, orang kabilahnya, datang kepada Usama Ibn Zaid bertawassul, supaya mengatakan kepada Rasulullah, supaya hukumannya itu direngankan, bukan dijatuhkan kepada orang yang bersalah tadi. Maka kata Usama Ibn Zaid, aku datang cakap kepada Nabi, datang kepada Rasulullah SAW. Meminta agar supaya hukuman itu tidak dijatuhkan kepada si pesalah tadi, baginda merah. Adakah dalam hukum hakam Allah SWT, kau meminta untuk tidak dijalankan? Telah hancur umat sebelum umat Rasulullah, disebabkan mereka itu, bila mana orang-orang yang mulia mencuri, tidak dihukumkan dengan hukuman Allah, bila mana orang yang lemah orang awam mencuri, dihukumkan, dijatuhkan hukuman Allah SWT, dihancurkan oleh Allah SWT, disebabkan oleh kerana mempermainkan hukum hakam Allah SWT. Nabi marah, ketika hukum Allah SWT, dilanggar, tak ada orang semarah Nabi Muhammad SAW. Tapi bila mana ada orang maki Rasulullah, ada orang caci Rasulullah, atau ada orang yang mengambil tindakan yang kasar kepada Rasulullah. Bagi hak Nabi, Nabi tidak pernah menunjukkan marah. Bahkan yang ditunjukkan, Allah bagi hidayah kepada kaum aku, mereka itu tidak tahu. Ambil sedikit daripada, itu Nabi disakiti oleh orang bukan Islam, masih didoakan oleh Nabi, kita kalau disakiti pun disakiti orang Islam. Apa agaknya sikap kita kepada orang itu? Tujuh turunan aku tidak ampunkan. Kenapa mesti ada dahulu marah kita bila mana disakiti atau dinudai marwah kita oleh sesiapa sahaja? Ambillah apa yang Allah janjikan kepada kita dengan mendahulukan sikap kelembutan dan tidak mendahulukan sikap marah. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu marah, hendaklah kamu mengucapkan, A'udzubillah minasyaitan hujim. Dalam riwat yang lain, kalau kamu marah, duduk. Dalam keadaan duduk, kalau masih marah, berbaring. Kalau tidak, pergi cari tempat lain. Kalau kamu marah, maka hendaklah kamu berhudu. Karena marah daripada syaitan, syaitan daripada api, api tidak dapat dipadamkan. Terjuali dengan Terjuali dengan